Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi terus terang, Makassar dalam waktu 3-1 bulan kebelagang ini Baik di media sosial, BBM, Twitter Di situ dijelaskan bahwa Makassar itu tidak amat Banyak geng motor, banyak pelaku curas, curat Jadi diponis oleh masyarakat bahwa Makassar tidak amat Maka dari itu, Pak Polis Tabis Makassar Memerintahkan jajaran polsek di Polis Tabis Makassar 12 polsek untuk melakukan tindakan-tindakan Yang bisa mencegah tindakan geng motor tersebut Selain cipta kondisi, Bapak Kap Polis Tabis juga Memerintahkan operasi gabungan Dalam hal ini, 3 polsek menjadi satu Yang kebetulan, polsek Panakukang bergabung dengan polsek Napocini dan polsek Manggala Dari sini, puter ke arah Mas itu Manggala ya, gimana? Batuara yang macam-macam sana Dari sini, pokoknya yang sampai di depan Ya, kemana kita kan lah ya, di depan Kita ikut rumah Kita jalan, rukannya dimana? Seti jam? Seti jam 45 menit lah Tapi gabung dulu Benar-benar begitu Siap Masa sepulitnya sejalan paham-paham Tidak akan bergabung Mantap Baru gabung kita Bersatu kita Kondisi yang diperintahkan Bapak Kapolist Tabis Yang pertama, kita patroli Keliling-keliling di wilayah hukum polsek masing-masing Tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Jadi targetnya kita patroli besar Terus, kalau ada yang mencurigakan Kita periksa Tiga polsek bergabung untuk patroli di wilayah hukum tiga polsek ini Kalau ada yang mencurigakan, kita periksa Kalau memang terbukti diadaan saja Narkoba atau yang lain-lain yang merupakan tidak bidana Kita bawa, kita amankan di polsek terbesar Dan benar saja pada waktu kita patroli Kita mendapat laporan dari warga masyarakat Bahwa telah diamankan Tiga orang anak membawa penyata tajam Bagaimana nih? Badi, bagaimana? Badi, Minkah Oh, ada badi dah Anpoli, coba S**t 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 Masih, 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 masih S**t 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 Tapi yang di dalam sudah Bidang orang Bidang orang? S**t Senjata inilah yang sangat ditakuti oleh warga Kota Makassar. Karena dapat dilontarkan dari jarak 30 meter, itu masih bisa efektif terhadap korbannya. Terima kasih telah menonton. Terhadap yang membawa busur, dia juga mengakui bahwa sebelum melakukan kejahatan malam hari, domina mereka ngumpul di rumah-rumah kos. Rumah-rumah kos disitulah dijadikan tempat berkumpul sebelum melakukan aksi kejahatan dan setelah selesai melakukan aksi kejahatan, kembali berkumpul di rumah kos tersebut dalam pantai bagi hasil. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini kita operasi, operasi mobil gitu, kos-kosan, terus ada penculgangan, kita juga, kita geledah, ada barang bukti, bawang, minator. Setelah saya kebukan anggota, saya berkoordinasi, kita menentukan tiga titik dalam hal ini, jalan pengayuman, jalan racing dengan jalan penjenian untuk target operasi kos-kosan malam hari ini. Menurut informasi dari masyarakat yang masuk ke kita, kos-kosan tersebut disalahgunakan buat pasangan masum yang belum menikah, tapi mereka tinggal bersama, pesta narkoba, maupun bagi pelaku-pelaku tindak pidana dalam hal ini geng montor untuk berkumpul, minum-minuman keras, kemudian melakukan tindak pidana. Masa luar, masa luar, masa luar, masa luar, masa luar. Masa, masa luar, masa luar. Masa luar, masa luar, masa luar. Ada? Tidak ada, tindak berdua. Sendir. Heleng? Sendir? Sendir. Senir dan rulein? Tidak ada, Pak? Ya, bedat, tidak apa? Setelah kami melakukan pemeriksaan, anggota pun menemukan di salah satu kamar pasangan laki-laki dengan perempuan yang mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap kedua orang tersebut, yang perempuan bisa menunjukkan KTP-nya sedangkan yang lagi tidak bisa menunjukkan KTP-nya. Belum kawin, bau-bau. Nggak apa-apa. Coba lihat dulu. Saya pun sangat menyayangkan, masih saja ditemukan pasangan yang belum waktunya tinggal bersama, dalam hal ini belum suami klip, tetapi mereka sudah tinggal bersama. Terima kasih telah menonton.